Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat manjada-wajada sekalian Saya akan sharing satu makhuzot Kali ini adalah Jadi ini adalah satu kepatah Arab Tentang bagaimana kita ini Menjadi orang-orang yang menolong Orang-orang yang membutuhkan Orang-orang yang di bawah kita Karena seungguhnya kesuksesan kita Itu bukan karena kita sendiri Kesuksesan kita itu karena bantuan orang lain Kesuksesan kita itu karena bantuan orang lain Maka kalau kita ingin sukses Banyak-banyaklah membantu orang lain Agar suatu saat itu kita dibantu oleh mereka Bagaimana mereka membantu kita Kalau kita jualan Mereka membantu kita dengan membeli produk kita Kalau kita kemudian Membutuhkan bantuan Mereka membantu kita Kalau kita atasan Wujud bantuan mereka adalah Mereka bekerja dengan sangat keras Untuk kesuksesan organisasi kita Kalau mereka Kemudian kita itu bawahan Dibantu oleh teman-teman kita Dibantu oleh keatasan kita Dibantu oleh orang-orang kita Dan tentu saja Dibantu oleh orang-orang yang lebih lemah Kalau kita membantu mereka Mereka mendoakan kita Dan kita tidak pernah tahu doa Mana yang dikabulkan Bahkan doa-doa orang-orang yang lemah Terkadang karena doa mereka Lebih serius Doa mereka itu Lebih dekat Doa mereka itu Lebih punya perasaan Itu bisa jadi doa yang mereka Panjarkan Itu bisa lebih makbul Dibandingkan dengan doa-doa kita Maka bantulah mereka Dengan apa yang kita punya Harta kita Pikiran kita Terus Kalau kita punya Kebijakan Kebijakan yang bisa kita lakukan Jangan malah kemudian Takhir Jangan malah kemudian Membenci mereka Jangan malah kemudian Menghina mereka Membuli mereka Tapi jadilah penolong Buat mereka Kun Ya Jadilah Orang-orang yang menolong Untuk orang-orang yang Lebih jauh Lebih Sengsara dibandingkan Yang kita Karena kita tidak tahu Kapan pertolongan Allah itu akan datang Selagi kita membantu Itulah saat kita Membuka Bantuan Salam manjada wajada Mudah-mudahan kita Bisa selalu menjadi Orang-orang yang Bermanfaat Buat bersama kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh